Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan sebuah video praktikum sederhana yang dapat kita lakukan di rumah dan masing-masing yang tentunya menggunakan alat dan bahan yang sederhana pula ya Untuk lebih dekatnya, yuk simak video berikut Nah, tujuan praktikum kali ini yaitu untuk memahami dan menganalisis psikoloid pindung dalam suatu larutan Nah, koloid pindungnya koloid yang menunjukkan koloid lain yang tidak terjadi anaknya koagulasi Jadi, koloid ini akan menunjukkan suatu lapisan yang dipilih oleh artikel-artikel agar koloid lain dapat terimuatannya Nah, disini saya sedang mempersiapkan alat dan bahan yang dilakukan untuk praktikum kali ini Di antaranya Satu, air Dua, tiga sendok pengadu Minyak goreng Empat, tiga gelas plastik Sabun Atau deterjen Enam, tusuk kental manis Yang terakhir, yaitu Ketchup Langkah yang pertama adalah memasukkan air ke dalam tiga gelas plastik yang telah disediakan Dimasukkan secukupnya saja Langkah yang kedua adalah memasukkan minyak goreng ke dalam tiga gelas plastik yang sudah terisi oleh air Langkah yang ketiga adalah memasukkan kecap manis ke dalam gelas plastik pertama Lalu, aduk menggunakan sendok pengaduk hingga rata Dapat kita lihat disini air dengan minyak yang dicampurkan dengan kecap tidak dapat menyatukan minyak dengan air dan hanya mengubah warna air menjadi coklat Langkah yang keempat adalah memasukkan susu kental manis ke dalam gelas plastik kedua Lalu, aduk menggunakan sendok pengaduk yang berbeda hingga rata Nah, dapat dilihat air dengan minyak yang dicampurkan dengan susu tidak dapat menyatukan minyak dan air dan hanya mengubah air menjadi berwarna putih Langkah yang kelima adalah memasukkan sabun atau deterjen ke dalam gelas plastik ketiga Lalu, aduk menggunakan sendok pengaduk yang berbeda hingga rata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!